Intro It's my channel, it's me Ganyzika Jadi selamat datang ke channel aku Kalau misalnya kalian baru, halo nama aku Jessica Dan aku bikin konten seputar beauty, patient, dan juga lifestyle Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat subscribe dulu di bawah Nah untuk video hari ini, aku akan bahas review tentang skincare lagi Aku akan nge-review dan juga demoin dan sekaligus kasih pendapat aku pribadi Berdasarkan pemakaian aku yang kurang lebih 1 bulan Jadi kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai akhir And without further ado, let's jump into the video Hai guys, oke hari ini kita akan mereview tentang skincare dari Adara Official Jadi ini merupakan skincare lokal lagi Semoga kalian suka Karena banyak banget dari kalian yang minta aku racunin tentang lokal brand Entah itu skincare ataupun body care Jadi oke hari ini kita akan racun tentang skincare lokal Yang aku udah pake kurang lebih 1 bulan Ini adalah produk dari Adara Official Dan ini ada 2 produk Yang ini merupakan Stay Clear Enzyme Facial Wash Dan yang ini merupakan Clarifying Toner Jadi ini dua-duanya, packagingnya bagus banget Mirip banget kayak Kylie Skin Pertama kali pas aku liat dia kayak packagingnya pink pink matte Kayak gini, pinknya soft banget Jadi keliatannya mahal dan enteng gitu, enak di bawah-bawah Ini namanya PMS Series dari Adara Mungkin dari kalian nanya-nanya ya, kenapa disebut PMS Series Karena ini diperuntukkan untuk cewek-cewek yang punya masalah Kalo misalnya PMS itu jerawatan, beruntusan Kalian suka gitu gak sih? Kalo misalnya kalian ikutin aku di Instagram Kalian pasti tau kayak 2 bulan lalu Aku tuh sempet breakout parah Waktu aku mau dapet Kayak aku punya jerawat batu disini yang gede banget Terus juga beruntusan Dan kayak setelah aku pake produk ini Kurang lebih 1 bulan Dan aku bisa bilang kayak produk ini kayak work setiapku Dan kayak mengurangi jerawat dan juga beruntusan Dan aku pake produk ini dua-duanya setiap hari Dan namanya PMS Series tuh bukan Pre-Menstrual Syndrome Series ya guys Tapi dia merupakan 3 hero ingredients yang disingkat jadi PMS Yaitu Panthenol, Mugwort, dan juga Salicylic Acid Nah aku akan bahas lebih lanjut dulu ya Kayak kandungan Panthenol tuh apa dan lain-lain Jadi Panthenol itu merupakan turunan dari vitamin B5 Nah fungsinya dia tuh untuk mengikat air di kulit kita Jadi kulit kita bakal berasa lebih lembab dan juga elastis Dan dia juga arti iritatif gitu to the skin Jadi fungsinya untuk calming Sedangkan kalo untuk Mugwort I'm sure kalian pasti udah sering banyak denger Karena banyak banget kayak brand-brand yang ngeluarin masker Mugwort Dan juga skincare Mugwort Karena Mugwort itu dikenal sebagai Korean Tea Tree Jadi dari kandungan tanaman Artemisia namanya Nah sesuai dengan namanya kayak Korean Tea Tree Jadi dia tuh fungsinya untuk calming the skin Dan juga purifying the skin Jadi dia bisa bikin kulit kita tuh kayak lebih tenang Dan juga untuk membersihkan kulit kita sampai ke lapisan yang paling dalam Itu fungsinya Mugwort Yang terakhir adalah Salicylic Acid Jadi itu merupakan kandungan yang pasti kalian udah tau lah ya semua Itu bagus banget buat Acne Front Skin Karena dia bisa untuk exfoliate juga Mencegah jerawat juga Jadi itu merupakan 3 hero ingredients dari si Adara BMS Series Oke kita akan lanjut ke produknya Ini merupakan Stay Clear and Sim Facial Wash dari Adara yang BMS Series Dan untuk kandungannya selain dia punya 3 main ingredients yang tadi aku bilang Stay Clear and Sim Facial Wash ini mengandung enzim dari papaya and pineapple Jadi fungsinya dia tuh untuk memaksimai sekerja dari si Salicylic Acid Jadi untuk exfoliate tapi dia tuh kayak malut gitu loh Nah seperti yang aku bilang meskipun dia namanya BMS Series Tapi kandungan-kandungan di dalam sini tuh malut semua Jadi aman banget dipakai setiap hari Ini juga mengandung Allantoin Kalo misalnya kalian belum tau Allantoin tuh buat apa Jadi Allantoin tuh fungsinya untuk amin the skin Dan juga mencegah terjadinya iritasi di kulit kita Dan so far aku pake ini tuh 2 kali sehari pagi sama malem Dan gak pernah ada kayak tingling efek Ataupun kayak muka aku kayak ketarik gitu Meskipun dia tuh ada kandungan mouth exfoliatornya Dan untuk baunya sendiri dia tuh gak ada bau karena dia memang SLS dan SLIS free Paraben free, alcohol free, fragrance free dan juga mineral oil free Jadi ini aman banget buat kalian yang punya kulit sensitif Dan meskipun dia gak ada SLS dan SLIS gitu tetep kayak masih ada busanya gitu loh Meskipun sedikit tapi aku tetep berasa cuci muka Seperti yang kita tau ya SLS dan SLIS itu sebenernya gak bagus dipake ke kulit kita Itu bisa memicu back out Dan kalo misalnya paling parahnya tuh bisa bikin kanker kulit Jadi sebenernya lebih bagus kayak cari produk yang gak ada kandungan SLS dan SLIS Karena fungsi SLS itu kayak sebagai surfaktan bikin kayak facial wash itu lebih berbusa gitu Dan mostly emang facial wash tuh ada kandungan itu guys Dan sebenernya dalam jumlah yang sedikit itu gak apa-apa Tapi kan tetep ya kita lebih baik menghindari hal-hal yang gak bagus buat kulit kita Harganya sendiri aku lupa harganya berapa Wait a minute Oke seriusan ini harganya super affordable Ini untuk 100 gram harganya cuma Rp45.000 guys seriusan Kemudian dia ada bundle juga kok bisa kalian mau beli toner dan juga facial washnya Aku akan taruh linknya di bawah Dan aku juga lupa bilang kalo misalnya Adara ini udah BPOM Udah dermatologically tested dan juga dia itu udah halal Jadi udah aman buat dipake oleh wanita Indonesia Karena setiap kali aku mau pake produk itu selalu yang paling aku cari adalah Kayak kandungan dan juga BPOM atau enggak Jadi kayak harus aman gitu kan kalo dipake ke kulit Nah selanjutnya aku akan bahas tentang si Clarifying Toner Ini tonernya kalian bisa liat ya Dari luar itu aja dia udah sangat watery gitu Gak yang kental-kental punya Dan untuk packagingnya dia tuh sama warna pinknya vibe-nya sama Dan ini plastik jadi gampang di bawah-bawah Dan ini 100 ml guys Kok berdasarkan harganya yang tadi aku cek Ini Rp50.000-Rp5.000 aja Untuk 100 ml Jadi harganya tuh dua-duanya affordable banget Dan untuk hero ingredients-nya Selain dia ada tiga tadi Ada Fantenol, Marquard, dan juga Salicylic Acid Salicylic Acid di bagian tonernya ini lebih rendah Yaitu 0,5% Jadi dia tuh malt banget Dan gak bakal bikin iritasi kulit kita Dan dia tuh juga mengandung Mandelic Acid 2% Fokusnya untuk mencegah jerawat baru Dan juga komedo Oh iya aku juga lupa bilang Kalo misalnya Salicylic Acid dari si Adara ini Merupakan pertama kali di Indonesia yang punya teknologi time release Jadi apa itu time release teknologi Jadi kalo misalnya kalian tau Salicylic Acid itu kan bisa bikin kulit kita iritasi kan Karena kalo misalnya kulit kalian tipis Ataupun memang sensitif Tapi dia tuh punya teknologi time release Jadi dia bisa exfoliate kulit kita tuh kayak bertahap Jadi kayak gradual gitu Jadi makanya mencegah terjadinya iritasi juga That's why aku bilang ini bakal aman banget Buat kalian yang punya kulit sensitif sekalipun Oke guys jadi kalo misalnya Berdasarkan pengalaman aku dan final touch aku Aku rekomen banget ke kalian Kalo misalnya kalian punya Tipe muka yang kayak aku ya Jadi aku tuh gak terlalu berminyak mukanya Ataupun gak terlalu Kering juga Pemakaian aku ini kurang lebih 1 bulan Bener-bener gak ada Breakout juga di aku Jadi aku cocok banget Dan waktu aku mence terakhir juga kulit aku tuh gak Se-breakout sebelumnya Aku rekomen overall buat kalian cobain Dan dia tuh lokal brand Karena kita juga harus support lokal Dan harganya juga super affordable Kalo misalnya kalian pengen belanja Langsung aja cek linknya di bawah I think that's all about adara produk Si facial wash dan juga si tonernya Kalo misalnya kalian punya pertanyaan Seputar produk ini Ataupun cara pakenya Dan lain-lain Kalian bisa langsung aja Comment di bawah Ataupun bisa kalian mau share Kalo kalian udah pernah coba Pake si adara ini And yep that's all Thank you so much guys for watching Semoga video ini menginspirasi Dan juga bermanfaat buat temen-temen Jangan lupa juga Aku punya giveaway di channel aku Kalian bisa liat video sebelum ini Ataupun main ke instagram aku RjessicaGracia22 Aku akan tau disini Karena aku lagi adain giveaway Dan akan ada tiga orang Pemenang yang beruntung Jadi jangan lupa gue check it out And yep See you guys on my next video Bye 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 selamat menikmati